Jika kita mendengar mengenai narasi tentang kerajaan Majapahit, tentunya kita selalu dibuat terkesima dengan kisah kerajaan yang pernah menyatukan Nusantara ini. Mulai dari sang pendirinya yaitu Raden Wijaya, sampai para penerusnya yaitu Raja dan Ratu yang pernah memerintah kerajaan. Tak lupa pula sang maha patihnya yang tersohor yaitu Gajah Mada yang terkenal lewat Zumpah Amuk di Palapanya. Namun, bagaimanapun kuatnya sebuah kerajaan, ada masa di mana kerajaan mengalami kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor politik maupun ekonomi. Begitu juga dengan kerajaan Majapahit yang telah berkuasa lebih dari dua abad lamanya, juga mengalami kemunduran yang disebabkan oleh konflik internal di dalam kerajaan, yang mengakibatkan banyak wilayah melepaskan diri, dan mengakibatkan ekonominya terguncang. Konflik internal yang terus-menerus terjadi inilah, yang kemudian menjadi penyebab utama runtuhnya kerajaan Majapahit. Seperti Perang Parekrek, yang merupakan perang saudara antara Wikrama Wardana, yaitu menantu Hayam Murup melawan Bre Wirabumi, yaitu anak Hayam Murup dari Selia. Kemudian di masa selanjutnya konflik antara Bre Kertabumi melawan Girindra Wardana. Tentunya masih ada konflik lain yang menjadi penyebab keruntuhan Majapahit. Dan pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan faktor yang menjadi penyebab keruntuhan Majapahit, dan siapa yang menjadi penyebab Majapahit runtuh. Orang yang menyebabkan keruntuhan Majapahit adalah Adipati Unus, atau Pati Unus, yang merupakan penguasa demak yang menggantikan Raden Patah. Menaju pada pemberitaan Antonio Pigavetta, yaitu penjelajah dan intelektual dari Italia, itu mengungkapkan fakta, bahwa Pati Unus selain Raja Demak juga menjadi raja pula di Majapahit. Hal ini menjelaskan suatu fakta historis, bahwa Demak memang telah menamatkan riwayat Majapahit pada sekitar tahun 1519 Masehi. Majapahit yang saat itu dipimpin oleh udara setelah dia membunuh di Ahranawijaya, kemudian ditamatkan sejarah panjangnya oleh Demak. Hasan Jafar dalam buku Girindra Wardana Beberapa masalah Majapahit akhir. Secara gamblang menuliskan bahwa penyerangan Demak ke Majapahit didasari oleh dua faktor, yaitu politik dan agama. Faktor politik tidak lain karena balas dendam yang dilakukan oleh keturunan Brekertabumi atau Brawijaya V. Keturunan Brekertabumi berkuasa di Demak, sebagaimana merujuk beberapa sumber literatur seperti Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, dan Carita Purwaka Caruban Nagari. Brekertabumi naik takhta menjadi penguasa Majapahit setelah meningkirkan dia Suraprabawa, atau Brepandansalas yang terpaksa hengkang dari Kraton yang berkedudukan di Tumapel. Pada kekuasaannya, Brekertabumi kemudian memindahkan Kraton kembali ke Trawulan, namun tidak berlangsung lama karena ia dibunuh oleh Diyah Ranawijaya, alias Girindra Wardana. Kudeta yang dilakukan oleh Diyah Ranawijaya ini merupakan upaya penyatuan Majapahit. Hal ini karena pada masa itu terdapat dua penguasa yang bersikeras sebagai penguasa Majapahit, yaitu Diyah Suraprabawa yang setelah kalah berkraton di Daha dan Brekertabumi yang memerintah di Trawulan. Ranawijaya yang menggantikan ayahnya, yaitu Diyah Suraprabawa, melancarkan serangan ke Trawulan dan menewaskan Brekertabumi di Kratonnya. Sejak saat itu Ranawijaya mengangkat diri sebagai Raja Majapahit yang sah, dan menyatukan kembali kerajaan yang terpecah belah karena konflik perebutan tahta. Akan tetapi keturunan Brekertabumi yang berkuasa di demat, yaitu Raden Patah alias Jinbun tidak terima ayahnya dibunuh di Kraton oleh Ranawijaya. Raden Patah memerdekakan diri dari Majapahit, dan kemudian melancarkan perang melawan Ranawijaya untuk menuntaskan dendau, namun selalu gagal. Akan tetapi pada tahun 1518 Masehi, Diyah Ranawijaya justru dibunuh oleh patihnya sendiri yang bernama Udara. Patih Udara yang mana merupakan Raja terakhir Majapahit tidak berkuasa lama, karena ia kemudian diserang demak di bawah komando Patih Unus alias Yatsun yang merupakan menantu Raden Patah. Konflik internal yang melatar belakangi kejatuhan Majapahit sebenarnya sudah tercium ketika masa pemerintahan Wikramawardana. Perang Saudara yang terjadi pada tahun 1401-1406 Masehi, antara Wikramawardana yang menjadi Raja di Majapahit Barat melawan Bre Wirabumi, yang menjadi Raja di Majapahit Timur, nyaris meruntuhkan Majapahit. Peristiwa Perang Saudara ini dikenal sebagai Peristiwa Perang Paregrek, yang banyak disalahartikan sebagai keruntuhan kerajaan besar tersebut. Padahal faktanya, saat itu Majapahit belum runtuh dan masih menguasai banyak wilayah di Nusantara. Wikramawardana bahkan sebelum Perang Saudara, menguatkan kedudukan Majapahit di Singapura untuk memonopoli Selat Malaka setelah keberhasilan invasi Tumasik di tahun 1398 Masehi. Wikramawardana akhirnya tampil sebagai pemenang pada Perang Paregrek setelah Bre Wirabumi ditewaskan. Ia kembali dapat menyatukan Majapahit menjadi satu, dan kepemimpinannya diteruskan oleh putrinya, yaitu Suhita. Jadi, Peristiwa Perang Paregrek ini bukanlah akhir dari Majapahit, karena kerajaan itu masih bertahan 100 tahun kemudian pasca kejadian tersebut. Konflik suksesi tahta yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan Majapahit sebenarnya baru dimulai, ketika masa pemerintahan dia Kertawijaya. Kertawijaya, yang merupakan adik Suhita dan anak lelaki Wikramawardana, dikudeta oleh Raja Sawardana. Menurut Ateu, Raja Sawardana ini merupakan saudara muda Kertawijaya. Kudeta dan pembunuhan inilah yang mendasari konflik suksesi tahta Majapahit pada masa kemudian bermula. Setelah melancarkan kudeta dan membunuh saudara tuanya, yaitu Kertawijaya, Raja Sawardana kemudian memindahkan Kraton dari Trawulan ke Keling Kahuripan. Kraton dipindahkan karena tidak lagi suci, disebabkan adanya pertumpahan darah sesama anak Wikrama Wardana. Raja Sawardana tidak lama memerintah Majapahit. Ia hanya memerintah tahun 1451, sampai kematiannya pada 1453 Masehi. Selepas kematiannya, terjadi kekosongan tahta selama tiga tahun, karena intrik suksesi yang berujung pada perang saudara kembali. Bre Wenker alias Girisawardana Diasurya Wikrama, yang merupakan seorang Bre Wenker atau penguasa daerah Wenker, kemudian memenangkan perang. Ia menjadi raja dengan gelar yang purwawisesa. Menurut para raton, sosok Bre Wenker Girisawardana Diasurya Wikrama, adalah anak Bre Tumapel di Akertawijaya yang telah dikudeta Raja Sawardana, untuk sejenak suksesi Majapahit dalam keadaan aman dan terkendali. Sepeninggal Giri Sawardana, anaknya yang bernama Diasura Prabawa atau Bre Pandansalas, meneruskan menjadi raja mulai tahun 1466 Masehi. Ia mendirikan keraton baru Majapahit di Tumapel. Di sisi lain, keturunan Raja Sawardana diam-diam menyimpan api dendam, dan bercita-cita menuntut balas dengan menduduki tahta meningkirkan Terah Kertawijaya. Keturunan Raja Sawardana yang bernama Bre Kertabumi, akhirnya melancarkan serangan, dan mengharuskan Diasura Prabawa Hengkang dari Tumapel meningkir ke Daha. Tahta Majapahit kembali bergunjam ketika Bre Kertabumi kembali mengembalikan pusat politik Majapahit ke Terowulan. Sebagai mana penjelasan sebelumnya, terdapat dua raja Majapahit pada saat tersebut, yang diakhiri oleh Girindra Wardana Diah Ranawijaya. Jika merujuk pada fakta ini, sosok Girindra Wardana dapat dikatakan menghindarkan Majapahit dari keruntuhan, karena adanya dua penguasa. Girindra Wardana mengembalikan kesatuan Majapahit meski tidak berlangsung lama, karena keturunan Bre Kertabumi, yaitu Raden Pata, ternyata menuntut balas atas kematian ayahnya, yaitu Bre Kertabumi yang dibunuh oleh Girindra Wardana. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa keruntuhan Majapahit tidak disebabkan oleh Girindra Wardana maupun Raden Pata. Kehancuran Majapahit yang saat itu beribu kota di dahah disebabkan serangan pati unus, dan kebodohan pati udara yang menangkal invasi demak. Tentu keruntuhan ini juga dikarenakan latar belakang faktor perebutan tahta, antara keturunan Diah Kertawijaya dan Raja Sawardana. Akhirnya keturunan Raja Sawardana melalui garis Kertabumi dapat berkuasa di Jawa hingga saat ini, meski telah berpindah keyakinan sebagai muslim. Tidak diketahui keturunan Kertawijaya pada masa kini. Meski Majapahit yang berpusat di dahah telah runtuh sekitar tahun 1519 Masehi, tidak lantas kekuasaan kerajaan Hindu di Jawa bubar dan tunduk pada demak. Kerajaan Belambangan dan beberapa negara kota kemudian tampil sebagai monarki Hindu yang berkuasa di timur Jawa, dan enggan menjadi wilayah di bawah pengaruh demak. Pengganti pati unus, yaitu Trenggana kemudian melancarkan invasi menyatukan bekas wilayah Majapahit di Jawa, meski gagal menaklukan Belambangan. Tome Pires menyebut kerajaan Hindu Belambangan yang berpusat di Panarukan adalah yang terkuat di timur Jawa. Riwayat Kerajaan Belambangan justru tamat pada tahun 1771 Masehi, setelah dihancurkan pasukan gabungan kompeni dan Madura. Pelajaran yang harus dipetik dari Game of Thrones versi Majapahit ini adalah, bahwa keluarga yang tidak rukun akan menyebabkan kehancuran. Hal ini saya rasa tidak pernah dijadikan pelajaran oleh orang Jawa dan kerajaan-kerajaan lain pada umumnya. Konflik suksesi tahta ini selalu terjadi di setiap lembar sejarah Jawa. Kerajaan seperti Demak, Pajan, Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta, bahkan mengulangi lagi Game of Thrones versi Majapahit ini. Sebenarnya Game of Thrones versi Majapahit ini sudah terjadi sejak zaman Mataram kuno. Manusia memang akan selalu menumpahkan darah agar dapat berkuasa. Dari dulu begitulah sejarah, deritanya tiada akhir bagi golongan rakyat jelata. Terima kasih telah menonton!